Memperingati haru pohon dunia yang jatuh pada tanggal 21 November, SMP Negeri 1 Banu Alawas melakukan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Penanaman pohon ini dilakukan oleh pihak sekolah bersama Camat Banu Alawas dan unsur Muspika Banu Alawas, serta pihak CSR PT Pamepersa dan Nusantara. Kepala SMP Negeri 1 Banu Alawas, Abdul Rahman, dalam kesambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sebagai wujud kepedulian pihak sekolah terhadap lingkungan dan sebagai komitmen sekolah yang saat ini telah menyandang sekolah adiwiata di tingkat provinsi untuk terus maju menjadi sekolah adiwiata di tingkat nasional. Bibit pohon yang ditanam berupa pohon peneduh seperti Tram Besi, Ketapang, dan Mahoni ini merupakan bantuan dari CSR PT Pamepersada sebanyak 90 bibit pohon yang dalam tahun ini diberikan secara bertahap kepada SMP Negeri 1 Banu Alawas. Untuk tahun 2017 sampai dengan bulan November, kita sudah menanam sekitar 3.000 lebih pohon di semua area, baik itu di Kabupaten Tabalong maupun di Kabupaten Balangan. Itu memang karena ada target dari pusat, itulah memang PT Pamepersada sangat concern terkait dengan hal-hal yang berbawa lingkungan. Jadi ada target penanaman, kami sudah sekitar 3.000 lebih. Dan untuk tahun ini, kemudian kalau untuk sekolah adiwiata sendiri, kami berharap semua komponen di sekolah bisa berkomitmen terkait dengan program adiwiata tersebut. Baik itu dari siswa, dari guru, maupun komite orang tua. Jadi semua bisa concern ke situ, sehingga pada goalnya nanti mereka bisa memperoleh sertifikasi di tahap selanjutnya sampai dengan mandiri. Sekolah ini merupakan sekolah binaan CSR PT Pamepersada dalam hal sekolah adiwiata yang mana pihak sekolah menanamkan kepedulian pada lingkungan sejak dini dan diharapkan para siswa memiliki rasa kepedulian tersebut hingga mampu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Bersyukur pertama karena sekolah kami pohonnya menjadi lebih banyak, lebih hijau pastinya, rajin merawat pohon, menanam pohon yang di depan-depan kelas, menjaga kebersihan, membuang sapah pada tempatnya. Selain diberi predikat sebagai sekolah adiwiata di tingkat provinsi, Unit Kesehatan Sekolah di SMP Negeri 1 Banualawas juga telah berhasil meraih juara tiga di Ajang Lomba UKS Terbaik Sekalsel. TV Tabalong mengabarkan.